Hai 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 semuanya assalamualaikum selamat malam semuanya seneng banget aku udah nemenin kalian lagi aku nanti kasih tau kalian lagi pokoknya bisik bakal hadir hari apa aja tapi yang pasti aku mau nyapa dulu buat kalian di rumah yang selalu stay tune sama aku di bisik bincang musik yang dipersembahkan oleh langit musik dan inspire musik nah 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 oke guys buat kalian semua bisik akan mengadakan bisik konser perdananya ini persembahan dari langit musik dan juga inspire musik dan pastinya ada di tiket.com nanti jadi please save the date untuk pre-sale nya insya Allah kita akan mulai dalam minggu-minggu besok apa minggu depan ya minggu ini apa minggu depan yang pasti aku bakalan langsung nanti rilis apa namanya posternya dan juga pemberitian buat kalian supaya kalian bisa stay tune buat pre-sale nya jangan lupa dari sekarang karena ini adalah konser yang belum pernah kita berdua lakukan sebelumnya dan akhirnya bisa kejadian juga terima kasih untuk langit musik terima kasih untuk inspire musik dan juga Afghan management dan pastinya stay tune di tiket.com karena nanti kamu bakalan beli tiketnya disana biasanya aku menghadirkan penyanyi-penyanyi yang di request sama kalian semua ada di langit musik dan juga ada di aku jangan lupa makanya untuk selalu follow instagramnya langit musik dan inspire musik buat dapetin info-infonya kalian mau siapa aja yang jadi idola kalian yang diundang sama aku kasih tau aja dan aku cuma mau ngingetin buat kalian jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu dengan genre apapun selengkap selengkap-lengkapnya di langit musik ada lagu indonesia lagu dangdut lagu daerah dagu malayu dan pastinya setiap minggunya ada chart chartnya langit musik ini dibagi jadi beberapa ya guys ada indie ada pop dan juga ada dangdut nanti kita bakalan recap chart yang ada di minggu lalu ini lagi ngehits banget guys lagunya selalu nongkrong di chartnya langit musik aku bacain dulu biodatanya langit sore adalah grup duo yang sedang naik daun mereka terdiri dari Kakung dan Arman musisi berbakat asal Yogyakarta wah gila dari Yogyakarta itu selalu lahir-lahir seniman-seniman yang hebat-hebat Kakung sebelumnya merupakan vokalis dari band Yogyakarta yang bernama Madium dan Baris Kata sedangkan Arman dikenal dengan band yang mengkombinasikan pop, funk, dan hip-hop wow langit sore dikenal karena menciptakan lagu pop yang ringan dibalut dengan sentuhan rapnya jadi di tengah-tengah ada sedikit ngerap gitu nah sebelum lama ini mereka mengeluarkan single yang berjudul Jogja dan Kenangan yang selalu menduduki top chart indie langit musik dan mereka juga berkobaborasi dengan penyanyi muda bernama Putri Ariyani jadi sebelum ke Putri aku pengen ngundang dulu langit sorenya muda yaa, дор ya assalamualaikum wa wih, akhirnya Whatever kalian gak gembar tapi bajunya kompak banget ya ya, itu trik ya, itu sebuah trik ya yang mana yang namanya kakung dan mana yang namanya Arman ini kakung, mana? ini langit, ini sore ini kakung, ini Arman, ini langit, ini sore, oke baik kenapa sih kalian ngasih namanya langit sore? kenapa ya, pas itu kita emang sering nongkrong di selatan Jogja jadi kalau kita ngerasa bahwa Jogja bagian selatan itu sorenya sangat indah jadi kita pada saat itu mikir, yaudah namanya langit sore aja karena awalnya kakung Arman ya, udah kayak orang mau nikahan iya, udah nikah kakung Arman gak cocok yaudah terus kepikiran gitu, yaudah terus suka dengan sasana Jogja di bagian selatan kalau sore hari, akhirnya man langit sore gimana langit sore biar kayak anak-anak Indy gitu biar artsy-artsy gitu ya biar artsy ya iya bener terus kalian berdua itu apa namanya, emang udah kenalan lama atau baru aja ketemu terus kita bikin bareng aja yuk gitu atau gimana sih ceritanya? dua-duanya orang Jogja asli kan? iya, kita udah lama deket sih tapi gak jadian oh alhamdulillah ya iya nge-band udah lama sih Teo Ca iya, jadi Arman dulu punya band SHC namanya aku juga punya band Marikata, beatpop gitu terus kita satu komunitas akhirnya Arman kan seneng menulis jadi dia bikin ribuan tulisan akhirnya ketemu di satu komunitas aku bilang udah aku yang bikin nada nih yuk kita bikin project gitu akhirnya pertama kita bikin judul lagunya Apa Jadinya terus kita mikir Apa Jadinya nih? waduh kok cuma satu single ya? nanti kalau Mangung gimana nih susah nih apa jadinya gitu ya akhirnya kita langsung bikin album di 2019 April itu judulnya Muda dan Jatuh Cinta ada sembilan track disitu salah satunya adalah Rumit aku Rumit judulnya Rumit? iya yang cinta itu sederhana, yang Rumit itu kamu ih bagus loh aku ntar aku mau foto terus aku mau captionnya aku pinjem ya bye langit sore gitu iya dengerin juga dong lagunya ya pasti aku bakalan dengerin di langit musik habis itu aku nyanyiin sedikit akhirnya terciptalah kan tadi satu album itu ya di tahun 2019 nah kalian aku punya banyak temen kalau di Jogja waktu itu aku soalnya pas aku baru mulai karir juga aku barengan sama Shilong Seven Jikustik aduh itu temen-temen aku semua kayak seru banget zaman dulu pergi rame-rame nongkrong-nongkrong di Jogja masih kayak gitu gak sih pertemanan di Jogja? masih masih jadi kita juga kan bisa cukup dikenal sama pendengar musik Indonesia karena emang sempet dibawain sama Mas Duta kan lagunya lebih baik sama Mas Duta, Stella on-set dibatuin begitu terus kita juga punya ada sedikit hubungan sama Teocha lagu kita diam-diam kan yang bikin notasi referenya Mas Dino 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 bikin lagu buat Teocha juga Mas Dino kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih itu lagu aku salah satu lagu lagu di album pertama kita notasi refnya dia yang bikin di Jogja di Jogja alhamdulillah apa namanya Silaturahmiye terjaga dengan baik jadi kita bisa tanya apa aja ke senior-senior jadi banyak banget apa namanya kebaikan-kebaikan yang kita dapet di Jogja sebagai junior seneng banget kalian lahir di Jogja ya? kalian lahirnya di Jogja? Arman saya lahir di Jogja dia di di Jansri ke Jansri cerita dong lagu yang kalian apa namanya yang sekarang lagi hits banget yang ada di langit musik boleh gak yang judulnya apa sih Jogja dan Kenangan Jogja dan Kenangan Jogja dan Kenangan Jogja dan Kenangan itu lagu dari single dari album kedua ya dari album kedua jadi kami udah tiga album oh udah tiga album wow produktif sekali ya luar biasa loh ya karena gak ada kerjaan lain bagus dong ini bukan nganggur judulnya ini produktif ini maksudnya jadi apa namanya mudah-mudahan produktivitas ini jadi kayak bisa ngancakin teman-teman Jogja lainnya juga sebenarnya Jogja itu banyak banget potensi-potensi mungkin hari ini kita punya kesempatan sama Jogja mudah-mudahan band-band yang lain juga dapet kesempatan yang sama ya man iya amin aku tuh seneng banget loh lagu kalian itu selalu ada loh pas aku baca chart itu selalu ada kemarin kayaknya nomor 6 ya kemarin nomor 6 di langit musik mantap banget jadi cerita tentang Jogja dan Kenangan itu single di album kedua ya man jadi liriknya siap suruh Jogja mengingatkan kepadamu jadi itu kayak jadi anthem-nya teman-teman yang pernah punya kenangan di Jogja jadi mereka kayak lespek lagi nih mereka kok ngebayangin siap sudut mereka makan dimana di Jogja dan itu alhamdulillah dengan keterbatasan kita sebagai musisi indie kan alhamdulillah udah 1 juta viewers iya hebat banget loh ini loh ini video klipnya nih aku puter iya dan yang menarik adalah disitu banyak ribuan komen mereka corot tentang mereka Kenangan Jogja mereka bertemu dengan pasangan di Jogja dan akhirnya berakhir di Jogja jadi itu sedikit cerita tentang Jodoh dan Kenangan seru banget ini juga ini artis atau bukan modelnya dia sempat Alia Alia sempat main film sama Hanung tapi apa namanya dia tinggal di Jogja tinggal di Jogja ada beberapa scene juga di film terus kalau cowoknya temen sendiri anak band juga oh gitu yang gratis pinter nanti Langit Sore mudah-mudahan bisa bilang juga sama temen-temen musisi lainnya di Jogja supaya tetap semangat dan juga ini udah ada loh contohnya Langit Sore yang bisa hits gitu dan lagunya disukain sama banyak orang ya bener banget bener banget Eh aku mau dong dengerin ada gitar gak disitu nyanyiin dong buat kita tiap suruh Jogja mengingatkanku kepadamu pada tawa itu wangi tubuhmu aku rindu ini semua pun berubah kau telah pergi dan ku hadapi hanya sisa puja tertinggal di sudut jalan ada hati yang teman dan hanya kenangan tertinggal di gelap malam tak ada aku di hatimu tak ada lagi kita tak ada lagi cerita dulu kita membayangkan suatu hari punya rumah kecil namun sederhana obrolan ringan di 0 km Yogyakarta cinta begitu indah diangan-angan tapi tidak dalam kenyataan perpisahan telah lapuk di makan waktu dan aku masih merasa kehilangan dimana harus kucari yang seperti kamu kau yang tak lagi ingat dingin mengisah hati yang sepih suni hanya sisa hujan tertinggal di sudut jalan ada hati yang kemarah dan hanya kenangan tertinggal di gelap malam tak ada hatimu hanya sisa hujan tertinggal di sudut jalan tertinggal ada hati yang kemarah dan hanya kenangan di gelap malam tak ada tak ada aku di hatimu tak ada lagi kita tak ada lagi cerita weh weh sedap weh keren tuh semua orang kayak oh keren keren mantap lagunya dalam banget di sudut Jogja jadi ingat minum wedang ronde di angkringan di sudut jalan kota Jogja kata resti saldilla oh my god tuh kan semua orang jadi hanyut banget sama lagunya wow abis ini kita akan duduk di itu aku di luar disini tuh ada gazebo kecil di rumah aku jadi kita biasanya kalau malem-malem suka dengerin aku lagi bikin playlist ntar aku masukin playlist lagu kamu itu yang tadi iya terima kasih nah aku akan kasih tau dulu buat semuanya yang ada di rumah penyanyi muda yang sangat menginspirasi kita semua ini namanya Putri Ariyani penyanyi solo yang bakatnya sangat luar biasa Putri sudah bernyanyi dari umur 2 tahun dan 2014 Putri memenangkan ajang pencarian bakat indonesian's god talent wow Putri halo Teoca Assalamualaikum Waalaikumsalam kangen banget sama Teoca guys Putri ini pencinta rosa jadi jangan kaget kalau dia teriak-teriak emang begitu nih senang banget juga putri apa kabar baik-baik Teoca Alhamdulillah Teoca apa kabar sehat Alhamdulillah aku juga sehat selamat banget selamat ya buat single terbaru kalian Langit Sore berkolaborasi dengan Putri dan lagunya judulnya Melesat waduh semoga langsung melesat juga ketangga chartnya Langit Musik nih Putri tinggalnya di Solo kan bukan di Jogja ya di Jogja di Jogja juga di Jogja dekat rumah ini janjakan tetangga Ani tetanggaan tapi jauh tetangga aku mbak jadi aku lebih dekat lebih dekat ke Mas Armand lebih dekat ke rumah Putri iya sebenarnya jadi ini kolaborasi antar RT semoga kalian pastinya sehat semua ya ini boleh gak cerita tentang single Melesat itu gimana Putri yang cerita Putri dong kami kan udah oke jadi Melesat itu bercerita tentang gak perlu semua orang untuk percaya sama kita yang penting orang-orang yang kita sayangi itu tetap selalu ada di samping kita dan menjadi garis terdepan yang percaya dan menjadi yang terdepan juga untuk membantu kita melesat wow seru banget sebenarnya melesat itu bisa diartikan secara universal juga jadi gak cuma ke teman ke keluarga ke orang tua kekasih pokoknya universal banget untuk melesat melesat tuh perasaannya melesat atau gimana melesat itu kayak gimana ya kita yang dari terpuruk terus melesat oh oke ini video klipnya bukan sih ya ini video klipnya melesat bukan iya benar-benar ini lucu banget video klipnya jadi di video klipnya ini ekspektasi ekspektasi sama realita itu emang gak pernah sejalan ya aku juga gitu kayak ekspektasi foto sama Kim Suhyun terus udah gitu realitanya sendirian fotonya gitu cuman digambarin doang filter gitu nah disini kalau kalian yang di rumah bisa nontonin video klip dari mereka judulnya ekspektasi eh apa namanya sorry melesat udah ada di youtube siapa nih di hebat hebat entertainment oke jadi kalian bisa langsung semacam persekongkolan aku dan Arman persekongkolan persekongkolan yang membawa rezeki ya ini ya amin itu gimana sih awalnya kok kalian berdua bisa kolaborasi jadi tuh berawal dari Putri tuh pernah DM dia pengen bawain lagu rumit awalnya ya pengen cover cover lagu rumit kenapa terus aku bilang Putri suka lagu rumit suka lagu rumit suka iya suka aku mau denger dulu dong lagunya lagu rumit yang dinyanyi yang Putri suka tuh kayak gimana sih coba dikit aja Putri yang nyanyi biar lebih bagus ada beno gak Putri ada ya oke putri ya nyanyi cinta itu sederhana oh ini yang rumit itu kamu wow mencinta yang itu yang yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku wow suaranya thank you ya ampun bagus banget Masya Allah Putri suaranya semua orang langsung suaranya bagus ya bagus banget suaranya aduh ini bukan cuma aku loh yang muji ini aku bacain komen nih dari Instagram yang rumit itu nah buat kalian semua ayo kita ramai-ramai besok-besok captionnya gitu cinta itu sederhana yang rumit itu elu gitu emosi emosi kita udah bikin filter loh teh udah bikin filter di Instagram serius kalau mau cobain aku carinya apa jadi cinta rumit jadi rumit bayi langit sore oke abis ini aku bikin cinta itu sederhana yang rumit itu yang rumit itu siapa mertuamu yang rumit itu cicilan jadi kayak muter gitu ntar jadi apa namanya Putri suka sama rumit ini nge-DM terus iya terus Putri gak hijau cover iya terus aku tanyain Putri dimana sih tinggalnya di Mogiri oh di Jogjel terus aku bilang udah dimana kalau gak usah cover tapi diproduksi ulang aja dibawain oleh Putri lagi karena itu lebih akan lebih jauh lebih baik gitu loh pada saat itu akhirnya malah bikin lima dia milih Putri mau lagu yang mana nih suka apa aja ada senja ada jadinya dan kenangan ada rumit ada hilang tanpa kabar yaudah terus akhirnya dipilih lah sesuai dengan cinta itu baik akhirnya dipilih lima lagu dan akhirnya jadi satu album satu mini albumnya Putri yang pertama ada dua lagu yang kita kita bikinin juga buat Putri jadi malah jadi proyek bareng jadi ada lapan lagu yang satu kolaborasi sama Putri di lagu jadi tujuh lagu Putri bawain lima lagunya recycle lagu Langit Sore yang dua lagu originalnya Putri satunya lagu kolaborasi sama Langit Sore begitu ya ampun emang apa ini enak juga ya kalau tetanggaannya sesama musisi ya jadinya bukan tukeran makanan tukerannya tukeran lagu tukerannya tukeran karya gitu jadi biar bisa lebih produktif juga karena kalau pandemi kan harus lebih produktif ya Teh bener banget Put kita kan di rumah terus juga kan itu saatnya kita produktif Sampai jumpa